Intro Hai kembali lagi dengan saya Johan Nesukidi dari Halo Robotics Hari ini kita akan membahas tentang license software terbaru dari DJI yaitu DJI Terra Electricity Nah DJI Terra Electricity adalah fitur tambahan terbaru dari software pemataan yang sudah kita ketahui sebelumnya keluaran dari DJI Software ini atau license ini memiliki tiga fitur utama yang memberikan fokus pada pemataan dan juga prosesing data tiga dimensi untuk keperluan sutet atau power line Fitur utama yang pertama adalah DJI Terra Electricity dapat memberikan hasil data yang sama seperti data yang dihasilkan oleh lidar sensor Nah fitur utama yang kedua adalah proses perencanaan terbang atau pembuatan flight line Nah proses ini sudah terintegrasi juga dengan software DJI GS Pro yang sudah built in di dalam remote controller Phantom 4 RPK Nah fitur utama yang ketiga adalah bagian post processingnya Jadi pada post processing ini secara otomatis dan dengan interface yang sangat mudah digunakan Operator atau user dapat langsung memilih mode processing datanya untuk tiga dimensi Oke seperti apa detail fitur-fitur dari DJI Terra Electricity ini langsung saja kita lihat pada video selanjutnya Yang pertama adalah bagaimana kita membuat jalur terbang secara otomatis yang dapat kita buat dalam aplikasi DJI GS Pro Di sini kita bisa lihat bahwa perencanaan terbang ini kita fokuskan memang pada objek sutet Jadi sutet ini kita monitor Kabel konduktor kabel konduktornya ini memiliki objek yang berbahaya atau tidak di sekitarnya Karena jika ada pohon yang mendekat atau pohon yang rubuh ke kabel konduktor Maka akan terjadi konsep dan menyebabkan blackout secara besar-besaran Nah blackout yang terjadi di Pulau Jawa pada tahun 2019 silam diakibatkan karena adanya pohon yang rubuh ya Yang mengenai itu kabel konduktor Nah biasanya kendalanya sendiri adalah penggunaan lidar dengan teknologi drone Ini masih memiliki harga yang cukup tinggi Dengan adanya solusi DJI Terra Electricity ini Nah dengan hanya menggunakan DJI Phantom 4 RTK yang dikombine dengan DRTK 2B Station Sekarang kita dapat menghasilkan data tiga dimensi Yang menyerupai data yang diakuisisi oleh lidar berbentuk point cloud Dengan nilai investasi yang jauh lebih rendah daripada sensor lidar Pada cuplikan ini kita bisa lihat bahwa tim Halo Robotics melakukan uji coba Pada aset sutet di area Jawa Barat Nah yang kita gunakan ini menggunakan sutet sepanjang satu span Atau kurang lebih sekitar 300-400 meter panjangnya Operasi data akuisisi ini sangat cepat Hanya menggunakan satu baterai untuk menangkap data sepanjang satu span ini Dan karena sifatnya Phantom 4 RTK yang bentuknya kecil Maka operasi juga sangat mudah Seperti kita ketahui sutet-sutet di Indonesia itu melewati bukit, gunung, lembah Lalu dari data foto yang dihasilkan oleh Phantom 4 RTK secara otomatis Nantinya akan kita proses lebih lanjut Di dalam software DJI Terra Nah ini kita tinggal lakukan import foto seperti pada umumnya Semua foto yang tercapture pada penerbangan tersebut Kita masukkan ke DJI Terra Lalu secara otomatis DJI Terra akan membaca lokasi dari setiap foto tersebut Dapat kita lihat pada video ini Setiap bulatan yang nempel-nempel itu merepresentasikan satu frame foto Yang nantinya akan dijahit secara otomatis Menjadi sebuah peta tiga dimensi yang sangat akurat dan juga high resolution Dikarenakan Phantom 4 RTK menggunakan metode real-time kinematic Maka hasil foto yang dihasilkan itu sudah memiliki data geografis yang akurat Sampai dengan sentimeter level Karena menggunakan base station DRTK 2 untuk langsung secara real-time meningkatkan akurasi dari semua fotonya Jadi artinya peta tiga dimensi yang dihasilkan itu sudah memiliki koordinat secara tepat Artinya para inspektor bisa juga langsung memberikan data koordinat dari aset-aset yang ingin dianalisa Nah pada layar ini juga dapat kita lihat ada opsi GCP Management atau Ground Control Point Management Artinya kita dapat memasukkan koordinat dari Ground Control Point atau Primark Ataupun Benchmark Point yang sudah dimiliki sebelumnya Nah disini kita tinggal pilih aja Untuk tipe kita menggunakan 3D model Lalu untuk mapping scenes-nya ini jangan lupa dipilih yang power lines Lalu menggunakan resolusi tinggi Jadi dapat dilihat ya menu DJI TRT itu sangat simple dan mudah digunakan Post processing-nya sendiri memakan waktu hanya beberapa jam saja Dan kita lihat langsung hasil yang dihasilkan oleh DJI TR Electricity pada video berikut Dalam video ini yang kita tunjukkan adalah fitur analisa pertama Yaitu hasil dari pemetaan sutet atau kabel konduktor Kita lalu dapat membuat analisa Jadi disini kita sebutnya danger point analytics ya Mana saja pohon-pohon yang sudah mendekati kabel konduktor Itu akan dapat diberi warna secara otomatis dari software Dalam contoh ini kita lihat Cukup banyak pohon-pohon tinggi yang sudah masuk mendekati ke area ROE keamanan dari si kabel konduktornya tersebut Nah ini akan memudahkan rekan-rekan inspektor untuk melihat Di span mana, area mana yang butuh penabangan pohon Lalu di area-area mana yang butuh kita perhatikan lebih lagi untuk menjaga keamanan dari sutet Lalu untuk cuplikan video berikutnya Kita dapat lihat juga ini adalah hasil 3 dimensi yang ROE dari DJI Terra Electricity Jadi kita dapat lihat pada video ini Hasil yang dihasilkan juga menyerupai point cloud yang dihasilkan oleh lidar sensor Sangat akurat, tidak ada kabel konduktor yang kehilangan atau miss pointnya Dan juga outputnya sama seperti lidar Itu berbentuk titik-titik ya Titik-titik point cloud yang nanti dapat kita proses lebih lanjut layaknya Hasil data point cloud dari lidar sensor Post processing ini juga dapat dilakukan secara real time di lapangan Untuk melihat secara cepat hasil datanya Jadi teman-teman di lapangan itu langsung dapat memberikan informasi dan reporting atau laporan Secara spesifik area itu butuh perawatan atau penabangan pohon langsung di tempat dan di lokasi Jadi hasil review kami dari Hal Robotics untuk DJI Terra Electricity ini terbilang cukup baik Karena memang kelebihannya yang dapat mereplikasi data menyerupai point cloud dari lidar Memberikan hasil akurasi 3 dimensi yang sangat bagus Dengan harga yang jauh lebih murah dari kombinasi sensor lidar dengan drone DJI Terra Electricity sudah available di Indonesia Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website kami pada link berikut ini Sampai bertemu di video selanjutnya